Seorang petugas SPBU di kota Malang, Jawa Timur, mengalami nasib apes saat tengah duduk sambil menghitung uang. Ia tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil hingga kakinya terjepit. Mirisnya, pelaku yang awalnya menjanjikan akan mengganti biaya pengobatan justru hilang tidak ada kabar. Peristiwa itu sempat rekam kamera CCTV yang berada di lokasi. Video itu kemudian dibagikan oleh akun Instagram at Malang Raya garis bawah info. Dalam video berdurasi pendek itu terlihat beberapa petugas SPBU tengah berada di dekat mesin pom bensin. Tiba-tiba, sebuah mobil datang dan menabrak seorang petugas yang sedang duduk. Dalam video terlihat kaki petugas itu terjepit antara bemper mobil dan besi. Pada slide selanjutnya, sebuah akun yang diduga milik korban menceritakan kronologi peristiwa tersebut. Disebutkan awalnya ia sedang duduk sambil menghitung uang. Terlihat mobil pelaku maju mundur hendak mengisi bensin. Namun pemilik mobil itu justru menarik gas hingga menabraknya. Diduga, sopir belum terlalu mahir menyetir. Pelaku juga tidak membawa kartu identitas hingga SIM. Pada saat kejadian, pelaku mengaku akan menanggung biaya pengobatan. Namun, setelah satu minggu pasca kejadian, pelaku justru tidak dapat dihubungi. Korban juga menunjukkan kondisi kakinya yang memarusai kejadian tersebut. Unggahan tersebut pun langsung ramai komentar dari warganet. Selamat menikmati. Selamat menikmati.